Pengantar Kitab Daniel Buku Daniel ditulis pada waktu bangsa Yahudi sangat menderita karena dianiaya dan ditindas oleh seorang raja asing. Si penulis membesarkan hati bangsanya dengan berbagai cerita dan laporan tentang penglihatan-penglihatan. Ia memberikan mereka harapan bahwa Allah akan menjatuhkan si penjajah dan memulihkan kerajaan bagi umat Allah. Buku ini berisi dua bagian yang penting. Pertama, kisah tentang Daniel dan beberapa temannya seperti pembuangan mereka. Mengalahkan musuh-musuh mereka hanya karena mereka percaya dan taat kepada Allah. Kisah-kisah itu terjadi di zaman kerajaan Babel dan Persia. Kedua, sejumlah penglihatan yang dilihat oleh Daniel dalam bentuk perlambang. Penglihatan-penglihatan itu menggambarkan berkembangnya dan jatuhnya berbagai negara berturut-turut. Mulai dengan Babel. Selain itu diramalkan juga jatuhnya si penjajah yang tidak mengenal Allah itu serta kemenangan umat Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.